Hai guys kembali lagi di Morgana cooking di sini bahan-bahan untuk buat soto daging sapi ya biasanya soto medan ya soto medan sih tapi pakai daging sapi kitanya ya Oke bahan-bahannya yang sudah aku siapkan ada 500 gram daging sapi yang segar ya sudah aku cuci juga Oke kemudian untuk merebus daging sapinya aku menggunakan air sekitar 2 liter kemudian di sini ada fiber cream Oke fiber cream pakai fiber cream sekitar 100 gram ya Jadi aku sini tidak menggunakan santan Oke jadi mengulangi kolesterol gitu ya guys dan selanjutnya aku menggunakan daun salam tiga lembar Oke kemudian ada daun jeruk daun jeruknya sekitar empat lembar daun jeruk murut ya guys ya kemudian di sini ada merica bubuk seperempat sendok teh nanti kemudian di sini ada kaldu sapi ya sekitar 6 gram dan di sini juga aku menggunakan kayu manis ya sekitar 3 cm kemudian di sini aku menggunakan ada lagi di seri 2 batang ya ini nanti di memerkan saja digeprek Oke dan aku menggunakan di sini lada bubuk salah salah maaf pala bupala ya di sini ya Pala aku menggunakan seperempat sendok teh ya dan nanti secukupnya garam dan belakasi Oke bumbu yang untuk dihaluskan aku menggunakan bawang bubuk bawang merah sekitar 8 butir ada bawang putih sekitar 4 siung kemiri 4 butir kunyit sekitar 1 cm kemudian ada jahe 2 cm dan di sini juga aku menggunakan cabai merah aku enggak punya cabai merah yang besar pakai yang kecil aja nggak papa kalau pakai cabai merah yang besar buang bijinya ya guys ini sekitar 4 4 biji ya dan juga aku menggunakan di sini ketumbar setengah sendok makan ya dan ada juga di sini jinten setengah sendok teh Oke guys kemudian selanjutnya aku juga menggunakan lengkuas di sini aku geprek aja ya Oke sekarang kita akan mulai pertama-tama aku akan rebus dulu sedaging sapinya ke dalam 2 liter air tadi ya Nah menunggu mendidih airnya untuk merebus dagingnya aku akan blender dulu bumbu-bumbu yang dihaluskan ini ya bawang merah ada bawang putih ada kemiri ya ada ketumbar jinten pala bubuk juga di blender aja aku sini nggak pakai balbuku jika kalian ada pala bubuk pakai aja pala bubuk tadi itu aku haluskan aja biar mudah untuk mau blendernya aja gitu guys ya kecapekan guys baru buat bikin pasangan orang terus buat menu untuk siang ini mau dimakan apa ya kan jadinya ini deh harus masak dulu untuk makan Nah aku lanjut dulu ya Oke di semua bahan sudah masuk ke dalam aku tambahkan minyak untuk blendernya guys Oke sekarang kita akan blender udah harus guys oke nah sekarang ini aku akan tumis dulu ya Nah itu guys air sudah mendidih kita masukkan sapinya ya oke oke ini di sampai empuk ya deh apa di rebus ya sembari seperti ini tambahkan ini ya seri yang udah digeprek terus lengkos yang udah digeprek kemudian masukkan masukkan udah itu aja dulu ya oke biar nggak menghilangkan bau-baunya gitu ya oke tumis bumbunya dulu ya ah sapinya udah mulai agak go tambahkan minyak sedikit aja karena tadi di blender air udah pakai minyak ya jadi aku pakai sedikit aja untuk ngemisnya oke kita masukkan jangan ditumis jangan lupa tambahkan daun salam terus kayu manis dan daun jeruk-jeruknya ya oke ini karena jadi sisanya jangan dibuang tambahkan air aja ini ya bisa bumbunya dimasukkan juga ya oke oke ini kita tumis sampai wangi bumbunya benar-benar matang banget ya guys biar enak biar bumbunya itu nggak terasa seperti mentah ya kayak gini sampai nanti menyatu semua dia kalau dimasukkan ya kalau dimasukkan dengan benar-benar matang ke bumbunya hasilnya pun nanti enak ya oke ini sedang terlalu matang lalu kita akan masukkan ke dalam daging yang direbus oh ya guys siapa tahu ada yang tanya fiber cream itu beli dimana di Indomaret juga ada seperti ini beda ya ada juga dia yang bungkusan ya itu aku pakai yang kemasan botol gini multi-purpose creamer ya seperti creamer dan ya mengurangi kolesterol sih eh enggak enggak ada kolesterol dan makanan kita jadi gurih dibikin dia ya pakai ini ini bisa untuk bikin kue pun boleh gitu ya enak ya jadi aku kalau masak itu jarang-jarang pakai santan guys hanya pakai fiber cream ini aja gitu misalkan lebih enak ya misalnya tiba-tiba nggak punya santan stopin aja yang ini fiber creamnya nah ini sudah guys ya kita warnanya juga dicantik kita masukkan sekarang ya oke ini dia sapinya sekarang kita masukkan bumbunya ya semuanya semuanya ke dalam tuh ya mantap nih kita santan ya oke deh ini sudah kita masukkan semua bumbunya jangan lupa dimasukkan ladanya beserta dengan kaldu sapi ya kayak masukkan ya kira-kira aja tempat sendok teh oke masukkan kaldu sapi jika enggak ada kaldu sapi boleh diganti dengan masako sapi roiko sapi gitu ya sama aja oke guys masukkan nang-dang aja kemudian jangan lupa dimasukkan garam aku pakai garam Himalaya ya guys ini warna pinting begini aku masukkan secukupnya dulu jadi kalau kurang nanti bisa dirasa kok serasa tentunya ya kalau suka kurang serasa sekarang masukkan gula juga sedikit aja oke terakhir nanti kita masukkan fiber creamnya ini dua sampai benar-benar wangi ya kayak wangi aja bumbunya menyatu dengan si daging-dagingnya oke guys nah guys sampai kelupaan jangan lupa masukkan bunga lawang ya sekitar delapan tuh oh harus kapul aja tadi terus ditambahin aja tadi apa ya bunga lawang tapi aku nggak punya habis nggak apa-apa ini aja cukup ya Nah sekarang aku coba pes rasa dulu ada yang kurang guys sepertinya ini kurang garam oke bertambahin lagi oke kita tunggu sampai benar-benar empuk oke guys ini sudah empuk ya dagingnya udah empuk rasanya juga oke sekarang aku masukkan fiber cream tadi ya sudah aku cairkan dengan air kita masukkan semua dan punya santan ya juga kalian nggak mau pakai apa-apa pakai aja santan ya lihat di sini pakai fiber cream aja aduh cantik ya ya kita tunggulah sampai benar-benar mendidih baru deh selesai oke ya jadi guys jadi jadi kayak seperti santan kan memang gantinya santan nih oke nah guys ini udah mateng tuh tuh enak banget ya dagingnya juga udah empuk udah empuk ya terus rasanya enak bener ke bawang enak banget kalian harus cobain ya enak banget tanpa santan intunya pakai fiber cream aja sudah enak banget guys gurih ya tuh sekarang akan kita pindahkan ke wadah terus emak mau makan nih udah lapar ya Nah inilah dia sotonya soto daging sapi semoga ini bermanfaat ya guys kalian harus cobain dan sekian dulu video saya ini jangan lupa like comment dan subscribe ya guys sampai ketemu di video saya yang berikutnya bye bye hai 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 hai